Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini Saya Wahyu Sejati dan video kali ini kita akan membahas tentang keris Apa itu keris? Keris adalah pusaka simbolik terkhususnya di Tanah Jawa Dan pusaka keris ini sendiri berhubungan erat dengan para leluhur-leluhur di Tanah Jawa Keris ini sendiri begitu mencolok di mata dunia dengan keindahan dan keunikannya Dan keris ini sendiri menjadi salah satu budaya di Nusantara Dan di video selanjutnya ini, saya akan membahas 8 tokoh yang memiliki keris Karena di luar sana masih banyak para penguasa-penguasa Tanah Jawa itu bersenjatakan keris Karena keris menjadi salah satu pedoman khusus untuk para penguasa-penguasa di Tanah Jawa Apalagi setiap keris memiliki pamor dan keindahan keunikannya sendiri Mari kita bahas 8 keris yang cukup terkenal di Nusantara Yang pertama, yaitu keris Empu Gandring Keris Empu Gandring adalah keris milik Ken Arok Yang dibuat oleh Empu Gandring Dan keris ini sendiri di dalam pembuatannya Dia memakan korban yaitu sang pembuatnya dan sang pemiliknya sendiri Dan di dalam pembuatan keris ini Terdapat kekuatan dan sekaligus kutukan yang mengerikan Dimana ketujuh Bukan ketujuh tapi tujuh turunan dari Ken Arok sendiri juga mati oleh kerisnya sendiri Dan keris ini berwarna merah membara seperti darah yang menakutkan Keris ini adalah keris haus darah Yang dimiliki oleh Ken Arok pendiri kerajaan Singosari Yang kedua yaitu keris Nogososro Keris Nogososro dijuluki keris paling sakti di antara keris-keris yang lain Dimana keris Nogososro ini sendiri itu dipergunakan oleh raja-raja Jawa kuno Dan keris Nogososro ini sendiri memiliki kemampuan Siapa saja yang memilikinya kekuatan dari keris ini akan ditransfer kepada sang pemiliknya Siapa saja tidak pandang bunuh Dan keris ini dibuat oleh Empu Supo Mandirangi Dimana keris ini dibuat dengan tujuan khusus yaitu untuk meredam bencana Lalu yang ketiga Adalah keris Batok Nogo Raja Kinata Keris Batok Nogo Raja Kinata ini adalah keris milik Gajah Mada Seorang patih dari kerajaan Majapahit yang begitu terkenal dan tersohor Yang dikenal sebagai patih sakti Mandiraguna Apalagi patih Gajah Mada ini juga terkenal dengan kesaktianya Bandung Bondowoso Lalu setelah itu yang keempat yaitu keris Kiai Sengkelat Keris Kiai Sengkelat ini adalah keris milik Sunan Kalijaga Salah satu penyebar agama Islam di Tanah Jawa atau Nusantara ini Dimana keris ini pembuatannya itu unik dan aneh Karena keris ini bukan terbuat dari meteor ataupun benda-benda keras Tapi keris ini terbuat dari benda-benda yang lembek Bisa dibelayang lembek Karena dibuat dengan cara dipijat-pijat secara perlahan-lahan Dan secara rutin terbentuk Karena keris ini dari bahan dasarnya saja Tidak bisa melalui proses pemanasan yang ditempa Dan keris ini dibuat oleh empu Supa Supa Lalu yang kelima yaitu keris Kiai Setan Kober Keris Kiai Setan Kober adalah keris yang dipiliki oleh Arya Penangsang Arya Penangsang Dimana keris ini dikenakan oleh Arya Penangsang saat melawan Jakatingkir Atau Suta Wijaya Dan keris ini sendiri memiliki energi Atau memiliki warna merah darah yang membara Dimana siapapun pemilik keris ini pun Kalau dia tidak bisa mengendalikannya Maka orang itu akan dikendalikan oleh kekuatan keris ini sendiri Dimana keris ini adalah keris yang haus darah Dan berbahaya untuk dimiliki orang-orang yang tidak bisa mengendalikannya Maka dari ini Keris seperti ini Harus dihindari ya Karena sifatnya yang haus darah Lalu Yang ke enam adalah Keris Kanjeng Kiai Siluman Keris Kanjeng Kiai Nogo Siluman ini Adalah keris Milik General Sudirman Eh bukan General Sudirman ya Keris ini milik Pangeran Diponegoro Dimana keris ini memiliki motif Corak yang begitu unik dan indah Saking indahnya Saking uniknya Dunia mengincar keris ini Mata dunia menelik keris ini Karena keris ini tuh keris spesial Yang dimiliki Diponegoro sebagai pejuang tanah air Dan keris ini sendiri Pernah hilang sampai ratusan tahun Entah kemana hilangnya ya Keris Diponegoro ini Akhirnya setelah hilang ratusan tahun Bisa ditemukan Dan sampai sekarang Dimusiumkan Atau diabadikan Di Museum Jogja Lalu Yang ke tujuh Yaitu Keris Kiai Selamat Milik General Sudirman Keris Kiai Selamat ini Pernah dipergunakan General Sudirman Untuk menjaga dia Ketika perang Gerilya Dia datang atau bersembunyi Di rumah Mbak Saik Bersama Sartono Atau Kawannya Keris ini melindungi dia Dan Sartono Dari ancaman-ancaman Dari para penjajah Dan keris ini memiliki Kekuatan supernatural Atau kekuatan gaib Yang cukup Kuat Yang ke delapan Adalah Keris Nogorunting Atau keris milik Prabu Siliwangi Keris ini dimiliki oleh seorang raja Pajajaran yang terkenal Dan tersohor Akan kebijaksanaannya Dan kesaktiannya Dan Prabu Siliwangi ini sendiri Adalah seorang raja yang Sakpi Mandiraguna Dan raja yang begitu terkenal Karena di dalam kepemimpinan Sang Prabu sendiri Kerajaan Pajajaran Menjadi kerajaan yang Makmur sentosa Damai Kerto Raharjo Dimana Prabu Siliwangi ini Memiliki keunggulan-keunggulan Tertentu Yang mungkin tidak dimiliki oleh Pribadi lain Keris Nogorunting ini Dimiliki oleh Prabu Siliwangi Dan menjadi salah satu Senjata andalanya Dan merupakan Salah satu pusaka sakti Yang dimiliki oleh Raja yang sakti Mandiraguna Keris ini sendiri Sangat kuat Dan banyak orang Setelah Sepeninggalannya Sepeninggalan Prabu Siliwangi ini Banyak orang yang Begitu mengincar Keris Nogorunting Padahal Padahal Keris ini Dibawa muksa Sama Prabu Siliwangi Dan tidak akan Dimiliki oleh Siapapun juga Jadi kalau ada yang bilang Keris Nogorunting Milik Prabu Siliwangi Itu hasilnya Atau palsu Apakah itu Keris jenis lain Yang sama-sama Memiliki nama Nogorunting Dan itu mengenai Keris Nogorunting Sekian Pemberitahuan dari Review saya Tentang Keris-keris yang Saya sebutkan tadi Bila mana ada Kurang dan lebihnya Saya minta maaf Dan saya Mohon Kepada para penonton Untuk mensupport channel ini Supaya channel ini Bisa maju dan berkembang Dan bisa memberikan Informasi-informasi Yang berharga dan berarti Bagi para penonton Jangan lupa untuk Selalu subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Dan jangan lupa Buat Like Video ini Dan berikan komentar Anda Tentang saya Dan tentang video ini Ya Sampai jumpa